Pemirsa juga viral di media sosial, seorang pencuri meninggalkan pesan yang ditulis pada kertas usai menggasak uang kotak amal di Masjid Baitur Rahman, Desa Demangan, Jepara, Jawa Tengah. Uang hasil curian tersebut akan dibelikan ponsel untuk anaknya yang tengah sekolah dan dalam pesan tersebut pencuri akan mengembalikan uang kotak amal dalam waktu satu tahun. Aksi pencurian uang kotak amal di Masjid Baitur Rahman, Desa Demangan, Jepara, Jawa Tengah terekam CCTV. Berhasil merusak kotak amal, pencuri mengambil seluruh uang senilai ratusan ribu rupiah. Uang hasil curian pun dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan ke dalam jog sepeda motor. Usai menggasak uang kotak amal, pencuri meninggalkan pesan menggelitik yang ditulis pada potongan kertas. Dalam pesannya, pencuri mengaku tidak bekerja dan akan mengembalikan uang kotak amal dalam jangka waktu satu tahun. Uang tersebut akan dibelikan ponsel untuk anaknya yang tengah sekolah. Selain itu, pencuri juga mengingatkan agar menaruh kotak amal di dalam masjid dengan kunci yang aman. Uangnya akan dikembalikan satu tahun yang akan kita... Karena butuh uang untuk beli HP untuk sekolah. Sekedar mengingatkan lain kali kotaknya bawa masuk ke dalam dan dipati. Ya aneh, kenapa meninggalkan surat. Atas kasus pencurian uang kotak amal, pengurus masjid pun telah melaporkan ke pihak keamanan. Pengurus masjid akan menempatkan kotak amal di tempat yang aman dari jangkauan pencuri serta menambah dan memperbaiki CCTV di lingkungan masjid. Dari Jepera, Jawa Tengah, Alip Sutarto, AIN News, Laporkan.